assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube sebut saja unboxing pada video kali ini kita akan melakukan unboxing satu buah paket yang sudah ada di hadapan kita penasaran apa isi dari paket ini terus saksikan video ini sampai dengan selesai jangan lupa untuk yang baru menonton dan baru bergabung di channel youtube sebut saja unboxing bantu kami untuk klik tombol subscribe nya nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel youtube sebut saja unboxing oke langsung saja kita akan mengunboxing paket ini ya ini mungkin dari sininya sudah apa namanya sudah kelihatan ya nah ini dari itel official shop nah ini ini apa namanya saya ada beli itel A60s ya nah ini 6,6 inci 4 plus 64 GB 500 mAh 5000 mAh baterainya oke kita akan langsung saja mengunboxing paket ini ya karena sudah penasaran seperti apa bentuk dari HP itel ini ya jangan salah sebut HP itel nah ini oke kita akan langsung buka saja jadi kemasannya menggunakan bubble wrap ya kemudahan aman kita akan langsung buka saja kita buka dulu kita buka kita buka dulu HPnya ini bubble wrapnya cukup tebal ya aduh kita akan namanya kita keluarkan dulu untuk bubble wrapnya ini ini dia sudah keluar ya nah ini ini bisa kita lihat itel A60s 4G 8 GB 4 plus 64 ya nah ini ini bentuk kotaknya seperti ini ini speknya seperti ini 5000 mAh big baterai ini 6,6 HD waterdrop fullscreen high speed 4G fingerprint and face look ya octa-core processor oke kita akan langsung buka saja ya supaya tidak penasaran nah kita buka dari mana ini kita buka dari sini sini saja kita buka kita buka kita buka dari sini ya keluarkan dulu nah kita buka ya plastiknya kita buka saja oke buka saja ini modelnya model tarik sepertinya ya modelnya model ya model tarik ini kita buka oh ini ada ini nah ini model tarik ya kita keluarkan kemudian kita akan buka ya nah ini nah ini untuk kemasannya seperti ini A60s 6,6 big baterai octa-core big memory kita akan keluarkan ya kita akan keluarkan kita lihat dulu ya kita lihat dulu isi dalamnya sebentar apa saja dalamnya ini nah ini ini ada kartu garansi ya seperti biasa petunjuk penggunaan kartu garansi petunjuk penggunaan dan ada charger-nya ya charger kemudian ada ini juga nih pin ejector nya ada pin ejector nya nih ini untuk pin nya disini ya nah ini pin ejector nya dapat kemudian ini ada ini ada nah ini apa namanya temper glass nya ini charger nya nanti kita akan tes oke ini yang didapet ya kemudian kita akan coba buka kita akan nyalakan HP nya ya ini nah ini nah ini takor nah ini kita akan kelet ya kita kelet dulu nah ini sudah ini sepertinya tempered glass nya sudah ada cuman kayak ini masih apa namanya ya masih ini masih tipis ya bawaan ya nanti kita akan coba carikan untuk tempered glass nya ya supaya lebih aman layarnya ini untuk bentuk ini kameranya agak sedikit kotor ini nanti kita coba bersihkan ya mungkin karena di dalam plastik atau gimana nanti kita akan coba bersihkan nah ini untuk sensor sidik jari nya sepertinya ini flash nya nah ini bisa dilihat 64 plus 4 dibuat di Indonesia nah ini detail ya kalau dari ini segi ininya bagus ya tampilnya ya kita akan coba hidupkan ini tombol power nya ini tombol volume nya kita akan coba hidupkan nah ini kita hidup ini bisa kita lihat ya nah ini detail nah ini bunyi pembukaannya seperti ini bunyi pembukaannya seperti ini kita akan tes ya ini kita akan pilih bahasa dulu kita pilih bahasa Indonesia kita lanjutkan berikutnya kemudian pilih negara wilayah Indonesia masukkan kartu SIM lewati dulu hubungkan ke wifi oke oke sebentar sebentar kita akan masukkan sandi ya sebentar kita masukkan sandi ya sebentar kita masukkan kalau untuk apa namanya kalau untuk ini nya lumayan ya ini kita sudah sudah tersambung kita klik berikutnya intuksi operasi oke kita setuju dulu berikutnya menyiapkan ponsel oke nanti kita akan tes tempergelas yang cocok dengan item ini ya mungkin mengerlukan waktu agak lama ini jadi kita tunggu saja ya kalau dari tampilan belakangnya sih oke ya ini ada yang menggores ini nih kameranya nanti coba kita kita bersihkan ya ini karena kotor saja ini ini ada menggores itu di kameranya ya kita akan bersihkan ini oke sambil ini nanti kita coba akan tes bersihkan ya apakah bisa bersihkan atau tidak sebentar sambil menunggu ini loading kita akan coba bersihkan kita coba bersihkan ya nah bisa hilang ini nah ini hilang ya ini bisa bisa hilang ini kita akan lap tangan ini sudah menunggu supri Bentar, kita fokus ke sini dulu Dan nanti ini akan mempengaruhi kamera ya Kalau misalnya ini kotor Ini akan mempengaruhi ke kameranya Hasil kameranya kurang bagus Ini sudah agak mendingan Oke, kita kembali ke sini Berikutnya Titik perangkat tidak menggunakan perangkat lama Kelihatan ya Kita meriksa info dulu Kita akan masukkan info dulu Sebentar Oke Kita masukkan Kita harus verifikasi ini mailnya Ternyata Bentar ya Saya Coba Bila HP satunya Kita akan verifikasi Ternyata Bila HP satunya Kita akan mehantar Boa Ternyata ini agak meniam coba cara lain karena ini ada yang terkoneksi emailnya dua saya pakai email yang lama jadi kita minta dulu kita nunggu verifikasi dulu ya kita akan verifikasikan dulu untuk emailnya ini sepertinya kameranya karena ini tadi kenal yang ini kita akan verifikasi sebentar emailnya bentar ya kita akan verifikasi ok ok kita cek dulu emailnya belum ada ini kita kirim minta kode lagi ya kirim ulang kode bentar ya 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 ini 간 klik ya 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 yang selamat menikmati 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 nah ini bentuknya seperti ini modelnya model geser kita coba cek kameranya nah ini untuk kameranya sudah bening tadi ya nah ini kita coba ambil fotonya lumayan ya ini lumayan coba kamera depannya buka kamera depannya oke datang wajah saya oke kameranya oke ya kameranya oke oke kameranya oke oke kita lanjut ke speknya ya ke ininya tentang ponselnya nah ini jadilah disini etel octa-core 8 megapiksel dual camera kamera belakang 8 kamera depan 5 megapiksel 4 5000 mAh nah ini 64 RAM nya 4GB bisa diperluas 1GB oke ini ada masalah terus kita coba cek galeri galeri masih kosong kita coba ke youtube sebentar kita cek suara ini wifi nya mati ya oke no problem kita akan coba tes untuk charging nya yang terakhir kita cek charging nya ini posisi baterai di 67 ya nah ini 67 kita tes kalau untuk charging nya ini di buat di tiongkok kalau let's back nya sih katanya fast charging ini cuman kita cek saja ya berfungsi atau tidaknya kita tes dulu kita tes ini posisi kebalik begini kebalik atau nah posisi kebalik ya nah ini masuk charging nya mengisi daya mengisi daya oke yang penting sudah mengisi cuman kayaknya belum pas charging kayaknya ini cuman no problem oke oke mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini dulu semoga video ini bermanfaat dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati